Kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 makin menghangat setelah sejumlah pasangan calon mengumumkan nama-nama tim suksesnya. Tak hanya politisi, nama-nama tenar dari beragam latar belakang selebritas menghiasi komposisi tim sukses untuk gelaran Pilgub DKI Jakarta. Tiga pasangan cagup Jakarta telah menunjuk ketua tim suksesnya. Tim ses pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Ketua Nis Hartono atau Cak Lontong. Selain Cak Lontong, ada sederet politisi yang berlatar belakang selebritas di tim ses Pramono Rano seperti Once Michael dan Tina Tun. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah publik figur dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini. Saya, ini bukan bermaksud apa-apa ya, saya sudah pernah menghibur beberapa gubernur. Artinya, saya punya kontribusi sudah membahagiakan beberapa gubernur Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi... Oke, naik silahkan ya. Sementara itu pasangan Ridwan Kamil Suswono memilih mantan Wagup Jakarta, Riza Patria sebagai Ketua Timses. Riza Patria dipilih sebagai Ketua Timses setelah sebelumnya Ahmad Sahroni batal menjadi Ketua Timses Paslon Ridwan Kamil Suswono. Bakal Wagup Suswono menyatakan, Riza memiliki pengalaman yang mumpuni. Ya, jelas sangat setuju banget ya, Pak Riza Patria kan pernah jadi wakil gubernur. Saya sudah mengenal persis lapangan ya, dan partai-partai mendukung ya. Jadi, saya sejak awal, apapun yang diputuskan oleh tim untuk pemenangan ini, kami akan mendukung penuh. Ya, saya tentu akan sangat senang ya, dan akan bekerja sama penuh. Sementara Paslon, Dharma, Pong Rekun, dan Kunwardana memilih mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai Ketua Tim Sukses. Siti Fadila Supari merupakan Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009. Tim Liputan Kompas TV